Selamat pagi pemirsa, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Selamat datang kembali di talk show kesehatan nomor 1 di Indonesia, Hidup Sehat. Bersama saya Intan Salmadina dan juga rekan saya Dr. Haeka. Halo Intan, apa kabar? Baik dokter, dokter ada pantun belum ya? Belum. Nah, tadi ya kita lihat tentang sel darah putih. Jadi manfaatnya untuk imunitas tubuh kita karena berperan dalam melawan penyakit, infeksi, bakteri, virus, dan sebagainya. Tapi selain darah putih ada juga nih yang lain. Darah apa dok? Darah muda. Darah muda. Nah, itu dia. Tapi kita nggak akan bahas darah muda nih ya, itu lain segmennya. Karena kita akan membahas darah tinggi Intan. Nah, bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana mengatasinya? Nah, sebelum kita membahasnya, kita lihat dulu tayangan berikut ini. Serangan jantung, gagal jantung. Gagal ginjal, sentas truk. Hati-hati pemirsa, penyakit tersebut bisa muncul karena komplikasi akibat hipertensi atau tekanan darah tinggi. Tekanan darah bisa diartikan sebagai kekuatan yang diberikan oleh sirkulasi darah terhadap dinding arteri tubuh, yaitu pembuluh darah utama. Besarnya tekanan bergantung pada resistensi pembuluh darah dan seberapa keras jantung bekerja. Semakin banyak darah dipompak di jantung dan semakin sempit pembuluh darah, maka tekanan darah akan semakin tinggi. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO tahun 2015, sekitar 1,13 miliar orang di dunia menyandang hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia terdiagnosis hipertensi. Jumlah penyandang hipertensi ini terus meningkat setiap tahunnya, dan diperkirakan pada tahun 2025 akan ada 1,5 miliar orang yang terkena hipertensi. Hipertensi disebut sebagai the silent killer, karena sering tanpa keluhan. Sehingga, penderita tidak mengetahui dirinya menyandang hipertensi, dan baru diketahui setelah terjadi komplikasi. Pola hidup sehat dianggap solusi untuk menurunkan risiko berbagai macam penyakit. Lalu, bagaimanakah pola hidup agar terhindar dari hipertensi? Simak yuk jawabannya bersama Dr. Rissudio. Nah, itu tadi ya, hipertensi bisa berdampak ke semua tubuh kita, dan komplikasinya gagal jantung akibat hipertensi. Tapi, kalau gagal cinta, diakibatkan oleh darah muda. Ini biasanya dok ya? Betul. Nah, ini seru banget ya, karena kita sudah datang, sudah kedatangan Dr. Pingo Dikdo, spesialis penyakit dalam. Halo dok, apa kabar? Halo, baik. Selamat pagi, dokter. Sehat ya dok? Kita mau ngebahas tentang bagaimana cara menghindari dan mengatasi hipertensi dok. Ada fakta mitos pertama, jadi katanya dok ya, hindari hipertensi dengan membatasi konsumsi garam. Nah, ini fakta atau mitos dok? Ya, itu fakta ya? Fakta. Memang hipertensi ini bisa kita cegah dengan mengurangi asupan garam. Karena garam ini bisa mempengaruhi tekanan dalam darah, di aliran darah. Jadi, untuk kita supaya menghindari hipertensi, dianjurkan asupan garam itu kurang dari 5 gram per hari. Kurang dari 5 gram per hari. Atau kurang dari 1 sendok teh per hari. Jadi, tidak boleh banyak-banyak. Jadi, asupan yang asin-asin itu harus dihindari supaya hipertensi bisa terhindari. Dan juga pasien-pasien yang sudah menderita hipertensi juga harus mengurangi asupan garam. Supaya bisa terkontrol, kekanan darah yang terkendali, tidak hanya bergantung kepada obat-obatan saja. Jadi, batasannya kurang dari 1 sendok teh dok ya? Ya. Termasuk yang di dalam masakan atau dari hal yang juga dok? Ya, itu totalnya. Totalnya? Sehari ya? Ya, total sehari. Jadi, kurang lebih 3 per 4 ya dok ya? 3 per 4 sendok teh garam yang boleh dikonsumsi dalam 1 hari? Ya, 1 sendok teh tadi. Oh, 1 sendok teh masih boleh ya? Ya, 1 sendok teh. Jadi, banyak beberapa caranya itu jadi masaknya tidak pakai garam. Jadi, 1 sendok tehnya itu disediakan di meja makan. Jadi, bisa ditambahkan gitu. Untuk yang menderita hipertensi. Demikian. Oke, jadi benar-benar harus diperhatikan ya dokter. Nah dokter, ini ada fakta dan mitos berikutnya. Yang paling beredar nih dokter, ini kayaknya berat untuk ditinggalkan. Karena ini semua orang rata-rata doyan, orang Indonesia terutama. Makan durian nih dokter. Ini katanya makan durian dapat menyebabkan hipertensi. Ini fakta atau mitos dokter? Ya, itu adalah mitos ya. Oh, mitos. Yeay, jadi boleh ya dok. Ya, untuk hipertensi itu mitos ya. Karena dia mengandung zat-zat yang bisa meningkatkan tengah darah dalam tubuh ya. Tadi kan kita sebut garam. Jadi, kan di durian nggak ada garam ya. Tidak terasa asin ya. Memang di durian itu banyak mengandung gula ya, kalori. Jadi harus berbahaya bagi pasien-pasien yang menderita diabetes. Juga banyak mengandung kolesterol. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Tapi untuk hipertensi, durian secara langsung tidak meningkatkan tekanan darah. Jadi, mitos yang kalau menyebabkan durian itu meningkatkan tekanan darah. Oke. Kecuali kalau makan duriannya dicocok garam dok ya. Enak sih. Ya, dok. Ini kan sudah cukup lama happening dok ya. Bahwa sekarang itu sudah cukup banyak kopi-kopi kekinian. Dan penggemarnya juga anak-anak nih dok. Nah, ada yang mengatakan dok ya. Kalau konsumsi kopi dapat menyebabkan hipertensi. Tapi jangan dicob dulu dok. Karena kita akan bahas sesaat lagi. Tetap di Hidup Sehat.